Halo guys, selamat datang kembali bersama Sigit Ensen di video kali ini kita akan menerbangkan lagi ini si drone Cetus X kali ini adalah si Cetus X nya itu menggunakan baling-baling 3 blade yang bawaannya itu kan 4 blade 4 blade itu kalau kena angin di outdoor aja rada-rada ngegeleong gini gitu ya nah ini saya mau eksperimen sedikit apakah dengan menggunakan baling-baling 3 blade itu hasilnya nanti gimana? nah biasanya sih kalau Sigit Ensen menerbangin baling-baling dari banyak terus diturunin biasanya speednya itu jadi lebih kencang belokannya tapi gak lebih ngelok biasanya gitu ya biasanya, kayak ini semuanya oh, satu lagi guys, ini saya gak mau menggunakan Googless karena saya kalau menggunakan Googless itu rada-rada aneh dalam artian kemarin waktu di-scan itu kan yang waktu di video sebelumnya ini R4 itu salah ya, ini saya scan lagi gak ganti PTX, sekarang jadi B3 ini aneh banget sih asli udah B3 lah, udah R4 lah yuk, kita langsung coba terbangin oke, di baling-baling 3 blade ini saya main mode acro ya dia malah osculation ya kayak ada propos gitu ya ini saya main main apa, main mode acroloss tapi gak di gak di apa gak pake Googless enak tuh si drone-nya ya gimana kondisi disini mau nyoba outdoor ada angin malah outdoor-nya ini minim angin oke, yuk kita langsung coba HPV guys yuk kita langsung coba HPV astaga, baru segini aja udah jelek oh goyang-goyang ya gila ini lembut banget sih drone cuman sayangnya saya gak bisa ngeakses ke PID ya udah saya bilang kan yang beta beta EPP catus egg yang dikasih ke sigit ensign ini ini menggunakan FR Sky yang versinya D kalau yang FR Sky versinya D ini bukan menggunakan beta flight dia masih dia bikin sendiri gitu si beta EPPnya sok-sokan bikin sendiri mending kalau bisa di tuning-tuning gitu ya ini kagak bisa sama sekali cuman yang jelas ini saya ngerasa sih emang performanya lebih kenceng ya di sudut 0 derajat juga dia oh iya bener performanya ini lebih kenceng sedikit apakah akan menambah flight time gak tau juga satu lagi ini disini kayaknya ada gangguan deh biasanya gak kayak gini kalau kita main di sinyal gak ada gangguan ini kayaknya ada yang menggunakan sinyal B3 oke 2 menit ya pas sih oke 2 menit ya ya seperti inilah Cetus X mau mau gimana kondisinya pun dia kena angin kecil aja goyang-goyang ya tuh gak enaknya anjir kurang pede jadinya kalau misalnya goyang-goyang gitu jadi kayak ada gerakan yang ngedelay cuman yang jelas kita coba sedikit menjauh agak sedikit mentinggi tapi jangan bawahnya jangan pohon soalnya kalau air recloss bisa diambil lah yuk kita coba lepas wah goyang parah ini jarang gak crash tapi begini ya udahlah pokoknya intinya ini secara drone kalau emang ini harganya sekitar kalau beli drone-nya doang ada gitu ya harusnya ini gak lebih mahal dari Mobula 8 ya karena ini speknya kayaknya gak lebih bagus dari Mobula 8 jadi kalau buat latihan mendingan dipakai beli Mobula 8 sekalian sih kecuali si drone-nya ini menggunakan yang ILRS ya saya kan gak bisa ngomong kalau yang ILRS kan belum dicoba ini kan masih yang EPRS kayak tuman yang jelas ini menyenangkan si asli wow saya gak asal-asalan sih ini menyenangkan sih bener oke ini gelap amat sih monitor pengen beli monitor baru deh ada di toko hobi APP di Tokopedia ada yang monitor Hawk Eyes 2 juta 3 jutaan itu keren-keren banget kayaknya kalau dipakai di tempat rang begini enak deh nyaman kena mata gak kelihatan anjir gak kelihatan gue konsentrasi kemana sih bukan gak kelihatan ini ini monitornya gelap 4 menit ya agak ngejerit 4 menit mode ngebut stabil abis ini kita terbang indoor yuk si gil ensign kerja dulu abis kerja nanti kita sebelum kalau di bulan puasa kan si gil ensign pulangnya jam masih lebih cepat lah mudah-mudahan bisa terbang di rumah di indoor ya cuman yang jelas ini dengan kondisi kayak gini kalau buat belajaran ya tentunya ini sangat menyenangkan sekali karena ini drone-nya udah tergolong sangat stabil banget seperti biasa terbangnya sekitar 5 menitan gak bisa punya akses juga kalau yang FR SkyD ini ke akses ke IEC-nya tapi dari suara IEC-nya sih ini kayaknya udah blue jay sih tenet-tenet-tenet arusnya ini udah lebih efisiensi dari IEC yang BL Heli S biasa oke 7-16 low tomben disini udah 5 menit masih sisa 0,1 volt padahal ini terbangnya tergolong lumayan cukup cepat juga disini satu lagi guys ini kalau masih FR Sky saya gak pede ya wah udah-udah udah-udah 5 menitan ya cakep sih kok kalau jarak deket segini gak ada keresek-keresek ya tapi begitu begitu ini begitu apa enak nih buat cinematic asli enak banget udah batannya abis oke guys kita langsung lanjutin di rumah di rumah nanti saya persiapin dulu saya pengen ngetes ini baling-baling 3 sih emang dia lebih cepat ya mudah-mudahan di rumah belokannya bisa ya yaudah kita kerja dulu aja bentar oke guys kita akan segera mulai videonya ini si git ensen udah bersiap nanti kita mainnya gak pake google pake gini aja nih pake monitor ajaib EV800D yang berubah fungsi jadi monitor ayo kita langsung coba ayo kita langsung coba nerusin apakah baling-balingnya lebih enakin ayo 3 2 1 oke ini semua udah ngerekam oke untuk feeling yang dirasain ya pertama kalau dari suara ini emang sama aja ya berisiknya itu gak terlalu berisik parah coba sebentar kayaknya si git ensen masih ada yang salah settingan dikit lagi bentar sebentar ada yang salah settingan ini saya pencet tombol rahasia disini untuk ngatur gasnya dikurangin biar tidak terlalu kencang ayo kita langsung lanjut lagi ini harus agak diganjel gini nih posisinya nih oke di baling-baling yang tiga ya guys saya ngerasain emang drone-nya itu berjalan agak lebih cepat dengan effort yang cuman sedikit doang ini si drone-nya bisa berjalan lebih cepat untuk hover-nya udah pas banget oke kesimpulannya saya tarik kesimpulan langsung saya lebih menyukai baling-baling yang 3 blade ketimbang yang 4 blade karena yang 3 blade tentunya diputernya itu lebih ringan ini speednya di indoor berasa lebih kencang maaf kalau suara sedikit ensen menggema aduh kagok juga ya dikitasi ya oke itu catusnya kelihatan di kaca ya mantap sih wow masih selamat kita coba ke celah-celah kecil coba ke celah-celah kecil disini nih berbudang rahasia memakai baling-baling 3 oh stabil ya emang di kondisi non angin kayak gini guys si catus itu bener-bener enak banget ya kita coba terbang kesini ke tetangga kalau jatuh artinya sinyal antara sinyal PTX sama sinyal drone-nya ya oke keren dan ternyata guys kayaknya si catus X ini sinyalnya itu cuman ada di B ya bukan bisa di macem-macem dia cuman adanya di B doang oke saya sangat suka banget dengan baling-baling 3 nya sangat menjiwai banget astagfirullah oke ini jatuh ya untuk keberapa kali nih kayaknya untuk kedua atau ketiga kali ya jangan lupa langsung di disarming ya ada kemungkinan kalau di disarming bakalan selamat semuanya oke kita coba deketin lagi kita cek dulu periksa periksa nya itu dalam artian ini kalau misalnya main indoor ini si kameranya itu kan bisa ditegakin sama diturunin itu bisa dinenggakin gini atau diturunin lagi ya kita turunin lagi sedikit karena semakin nenggak kamera itu semakin kenceng drone-nya tapi semakin datar kamera semakin kalau si gate ensign itu bisa jalan di pelan-pelan ya oke gak ada masalah setelah crash tadi kalau untuk drone EVV mau drone apapun detik-detik pas mau nge-crash terbentur usahain langsung tombol disarmingnya itu dipencet biar si dronenya itu langsung bisa selamat satu hal yang paling seru dari remote yang memakai tuas adalah cukup cuman satu kali gerakan otomatis si dronenya itu langsung berhenti ya beda dengan remote bawaan si chatus X perlu dua kali kerja mencet sama lepas itu saya jujur gak suka dengan remote bawaan si chatus X bukan gak suka sama tuas-tuasnya bukan gak suka sama tombol arning sama disarmingnya yang kurang nyaman harus membutuhkan dua step untuk mematikan dan menyalakan drone-nya kalau menyalakan masih dalam tidak posisi dalam urgen ya tapi kalau mematikan itu harus benar-benar satu kali gerakan ya oke enak juga ya saltonya lembut juga sedikit rahasia guys kamu silahkan ngeliat di screen nah itu adalah ya ini nanti saya share ya nah yang di screen itu adalah apa yang harus kamu lakukan di remote untuk setting kurva throttle-nya di bawaan ya cuma yang jelas beneran di baling-baling tiga ini terbangnya dia lebih smooth kelihatan dari gerakan drone-nya itu super mulus banget kalau yang di baling-baling empat gerakannya itu kurang mulus ya tapi kalau saya ngeliat disini di mata si gate ensign ini benar-benar drone-nya itu smooth banget yang sayangnya adalah ada salah satu kelemahan guys monitor yang ada saya lihat sekarang real ya adalah monitor yang mengeluarkan sinyalnya itu di monitornya itu 60 fps smooth banget di mata si gate ensign cuman sayangnya kalau misalnya untuk google-google yang mainan kayak gini yang masih analog terutama dia belum bisa ngerekam 60 fps jadi apa yang kamu lihat di monitor youtube itu meskipun udah nyalain 60 fps tetep ya DVR-nya itu adalah 30 fps drone-nya kayaknya kena air kameranya tadi saya lihat ada sedikit keanehan 5 menit terbangnya mulus banget setelah terbiasa kayak gini lebih gak ngelok lebih gak ngelok lebih gak ngelok cuman jadi lebih menjiwai itu agak pusing agak pusing juga lama-lama pakai monitor kalau pakai monitor itu saya kurang jago sih guys ini saya udah berusaha keras untuk bener-bener ngebagusin posisi monitor biar lebih enak oke ini batangnya habis 5 menit 30 gak ada perubahan di playtime ya tetap sekitar 5 menitan lah ini bisa 5 menit 30 detik ya oke kita mendarat disini di depan wah dikit lagi mau jatuh oke guys thank you udah liat video Sigit Ensign menerbangkan cetus egg menggunakan ini menggunakan apa baling-baling yang 3 blade nanti mungkin berikutnya kita akan nyoba 2 blade nyoba 2 blade itu caranya gimana ya kita potong aja baling-baling bawaan dia kan 4 blade kita potong menjadi 2 blade ya kayaknya seru deh oke siap thank you guys ya udah segini dulu aja eh ini stop dulu rekamannya